Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Здравствуйте Меня зовут Виолетта Астапраджа Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sonaryo Suenhaji Metodologinya Bapak Sonaryo Suenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia-Indonesia PURIN Hari ini kita akan membahas kata-kata depan dalam setiap kasus dalam setiap kasus bahasa Rusia Ada 6 kasus dalam bahasa Rusia Kasus nomor 1, nominatif tidak memiliki kata depan sama sekali kita hanya bilang ini jendela, ini mobil, ini teman это друг, это машина, это окno di sana tidak ada kata depan kalau kita mulai menggunakan kata depan jadi sudah mulai menggunakan peraturan kasus setelah kata depan ada kata benda dan akhiran kata benda harus berubah sesuai dengan peraturan kasusnya masin-masin kita mulai, ya nominatif tidak ada kata depan ini teman, ini mobil, ini jendela, ini jendela, surda atau mobil punya pintu u машiny dari dari at sampai atau sebelum dari bisa se, bisa sa iz itu dari atau dari dalam atau terbuat dari ini terbuat dari metal terbuat dari metal iz metal kalau dari dalam saya dari Indonesia saya dari Rusia itu maksudnya dari dalam kan ya iz indonesi ya iz rasi kalau dari dalam ambil ini dari tas ya возьmi itu iz sumki terus tampa bes около dekat вокруг di klilin dla untuk после sesudah atau setelah izza tidak masuk artinya tidak masuk kita datang ke objek saja itu maksudnya ke ke orang ya saya datang ke ibu ke mame atau saya menulis surat kepada ibu ya pisu-pismo mame itu artinya ke objek ya kita menuju ya atau sesuatu menuju kepada objek tapi tidak masuk objek ini karena juga ada kata depan ke tapi kita masuk objek seperti saya ke stadion ya maksudnya saya mau masuk stadion terus saya ke supermarket maksudnya saya mau masuk supermarket atau saya mau ke pasar maksudnya saya mau masuk pasar itu kasus akusatif ya ini kasus akusatif v-va-na ya ada tiga kata depan tetapi disini datif itu ke juga ada arahannya objek tapi tidak masuk biasanya itu orang ya kita tidak bisa masuk orang atau saya ke sungai ya tapi saya ke sungai saya tidak mau ya masuk sungai cuma saya ke sungai ke riki dan juga ada artinya menyilang 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 itu ke juga ke objek terus kepada kepada objek ya pa di sepanjang di sepanjang saya menulis di sepanjang papang tulis pa daske ya atau melalui ya saya kirim itu melalui pos ya melalui teki pa pojt atau menurut menurut saya atau menurut pendapat saya pa maemu menurut terus akuzatif akuzatif punya katatapan ke dalam maksudnya masuk ke dalam ya maksudnya masuk ke dalam jadi ada 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 saya ke supermarket w supermarket saya ke halaman wa dwor saya ke pasar ya ke pasar na bazar na bazar saya ke stadion na stadion dan nah ke atas saya merayap ke atas atap ya na krisu ya merayap ke atas atap na krisu dan pad pad itu saya mau merayap ke bawah ke bawah mobil ya pad masino terus za ke belakang saya mau ke belakang rumah za dom terus lewat lewat email ya disini chantoknya через через ya anda bisa kirim hp anda lewat email saya jadi через мой email через мой email instrumental instrumental kunya juga banya kata depan ada za di belakang ya pulpen ini di belakang rumah ya za dom pad di bawah pulpen ini di bawah mobil ruchka pad машиной pered pered di depan pulpen ini di depan mobil pered машиной terus ada dua artinya dengan dan sama teh dengan gula cah sah haram dan diantara merdu ya diantara rumah ada jalan daroga jalan daroga diantara merdu rumah merdu damami oke itu merdu sekarang perhatikan kesini kasus genitif mempunyai sso kasus instrumental mempunyai sso disini sso disini juga sso 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 bentuknya sama tapi artinya lain disini dari saya dari Amerika Serikat ya s Amerika disini sesu dengan saya dengan bu ya s mamai ya sso karena itu kalau anda melihat ada kata depan tapi anda tidak mengerti maksudnya apa ya artinya apa harus periksa di kamus ya karena sering ada bentuk sama tapi artinya lain dan juga huruf-huruf yang diakhiri di kata benda juga lain ya sesuai dengan peraturan setiap kasus masing-masing dan lagi disini ada za ya disini za kebilakan ya kebilakan terus disini juga ada za di belakan ya kebilakan dan di belakan artinya lain ya bedanya ada za bentuknya sama tapi artinya lain kalau disini za dom disini za domom ya jadi za dom za domom di belakan rumah di belakan rumah disini kebilakan rumah kebilakan rumah za dom disini za domom jadi huruf lain ya yang di akhir kata benda ini akhir kata benda huruf berubah sesuai dengan peraturan kasus dan kasus preposisi mempunyai a ab ab ya itu tentang tentang v va na itu di dan na naik naik taksi ya saya naik taksi ya na taksi ya na taksi terus saya memikirkan tanibu ya 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 думаю a mamie saya tinggal di jakarta 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 atif ya eto drug eto masina eto akno genitif kalau genitif saya mamam bil darisi ni demi radii dan pagaymanna berubah katadi sinikita bi samalihad hurufnya ya akhir berubah karna sabylumnya ada katadipan karna sabylumnya ada katadipan djadi demi teman radii druga demi mubil radii masina demi djindala radii akna datif saya mamam bil darii datif kapada kapada teman ke mobil ke djindala kapada teman ke drugu ke masina ke aknu ya djani anda bisa melihat disini g aja disini a ya disini u terus disini a ı e o a u ya huruf yang terakhir berubah sesuai dengan peraturannya kita sudah ada video disini di channel ini tentang peraturan ya setiap kasus huruf apa yang harus diakhiri kata benda ya dalam setiap kasus disini akusatif akusatifnya maksudnya ke obyek dan ke dalam ya ke stadion ke supermarket ke pasar maksudnya mau masuk ya obyek ini jadi ke ke teman kalau saya saya percaya ya percaya teman saya disana kita menggunakan V juga ya veru atau ke dalam mobil w машinu ke dalam jindela w akno dan instrumental dengan dengan teman s другam dengan mobil s masinai dengan jindela s akno kazu priposissi di di teman tion tohnya banyak banyak sepatnya yang baik kada dalam dalam itu teman saya juga bisa seperti itu bahasa rusia w drugie ya много хороших качеств w mojem drugie w drugie di mobil w машine di jindela w akne silahkan catat bahan powajaran hari ini sudah selesai video ini terima kasih banyak jangan lupa subscribe dan like dan jangan lupa gabung grup v a вчera gratis ya terima kasih большое спасибо sampay katamulagi до свидания